situasi di kawasan patung kuda saat ini masa sudah semakin banyak di sana untuk mengikuti Rony 212 maksud kami di Tugu Tani kita akan melihat situasi di sana ada Ayu Jelita Ayu Jelita bagaimana situasi di Tugu Tani untuk saat ini Ayu Ayu Jelita Ya terima kasih Fadi beginilah kondisi terkini di depan Tugu Tani dapat Anda saksikan di belakang saya bahwa masa yang merupakan alumni dari gerakan 212 ini sudah mulai terlihat memadati kawasan Tugu Tani dan masa ini juga telah bergerak yaitu menuju Monumen Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat dan untuk mengetahui bagaimana kegiatan ini nantinya akan berlangsung saat ini saya sudah bersama dengan salah satu relawan 212 Selamat pagi Pak Pagi Ya dengan nama siapa Pak? Muhammad Jelkarnain Ya Pak, dalam kegiatan kali ini akan ada kegiatan apa saja Pak? Yang jelas sih takbir akbar juga untuk memperingati maulid nabi dan reuni akbar untuk yang satu tahun ini di Monas ya Tadi kami sudah sholat berjamaah di Istiqlal Salat berjamaah di Istiqlal dan ya hari ini ya kita sama-sama berdoa bersama ya di Monas untuk wilayah Indonesia ini untuk aksi damai ya Pak Mbak ya Ya kalau pesannya Pak dalam kegiatan ini apa Pak? Ya saya sih mohon sama semua para aksi ya untuk hidup bersih ya untuk setelah apa aksi ini kita lebih bersih lah ya menjaga kebersihan karena Islam juga mengajarkan untuk umatnya lebih bersih ya Mbak ya Dan nantinya Pak aksi ini kira-kira akan diselenggarakan hingga pukul berapa? Kalau informasi sih saya sampai jam 12 ya setelah sholat juhur bersama kita pulang bersama-sama ya Mbak ya Terima kasih Pak Ya memang para masa ini sudah mulai berdatangan untuk mengikuti zikir bersama yang dilaksanakan di Tugu Monumen Nasional Dan juga nantinya akan ada kotba akbar yang akan dilangsungkan di Tugu Monumen Nasional Sementara itu untuk kondisi arus selalu lintas di sekitar Tugu Tani ini memang sudah mulai terpantau padat terlihat antrian kendaraan yaitu dari ruas arah Cikini Raya menuju Ridwan Rais dan juga dari arah Ridwan Rais menuju Jalan Perapatan Dan dapat Anda saksikan juga di sebelah kiri saya ini juga telah banyak kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 yang sudah mulai memarkirkan kendaraan mereka Dikarenakan di lokasi dari Tugu Monumen Nasional sendiri sudah tidak adanya lagi lahan parkir yang cukup memadai bagi para masa peserta aksi alumni 212 ini Kembali ke studio Fandi Baik terima kasih Ayu Jelita untuk laporan Anda Selamat bertugas kembali yang berada di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat